Halo guys welcome back on mahwatch YouTube channel still with me Tio nah kali ini gua akan mereview jam yang mungkin beberapa dari kalian ngapain sih pakai di review dari boxnya udah tau kan kira-kira ini brand dari apa Fossil Oke udah lama kayaknya udah nggak ngereview ini ya Oke langsung aja ya Tadah nih dia sekarang mungkin kalian tanya kenapa sih pakai di review nah modelnya diver banget ya ini adalah salah satu fosil dengan tema ramah lingkungan kok bisa jadi fosil ini bekerja sama dengan tight ocean material ya dia mendapat sertifikasi tentang kelangsungan ekosistem yang ramah lingkungan terus bahannya menggunakan bahan plastik menggunakan bio-based plastik ya dan serta plastik hasil dari daur ulang sampah botol yang ada di lautan jadi kan kalian tersendiri ya kalau di searching atau di bener-bener lagi dibersihin tuh laut itu biasanya terdapat banyak sampah-sampah botol ya sampah-sampah plastik Nah itu di daur ulang sama mereka terus dihasilkan ya ini jadinya seperti ini nih salah satunya ya emang nggak semuanya jadi jam sih dari sampah daur ulang men salah satunya jadi ini timepiece ini ya Oh ya sebelum gua lupa nyebutin dia ini adalah fosil tipe FB 01 ya dia di FS 5911 kalau yang warna blue ini di FS 5893 ya sebetulnya solar power tight ocean material ya jadi gue bahas dari yang sini dulu ya karena ini warna favorit gua ya spesifikasinya itu movementnya ini dia Quartz ya terus untuk penggeraknya dia solar movement Nah kalian pasti udah tahu kan kalau solar itu apaan ya tinggal di charge pakai cahaya aja Nah untuk casenya ini temanya tight ocean material yang tadi udah gue sebut ya dia plastik yang berbahan dasar plastik daur ulang ya punya plastik tapi plastiknya tetap bukan plastik yang murahan ya walaupun udah gue sebut ini dari mana asalnya untuk belakangnya ini casebacknya tetap stainless steel ya untuk di bagian sini Nah kalau yang di tengahnya sini gua belum cek kayaknya memang masih tetap plastik tapi di sini tertulis stainless steel caseback terus di sini ada hashtagnya tight ocean material ya Nah untuk ocean materialnya itu case ama strapnya aja guys di sini ya case ama strapnya ini berbahan dasarnya dari ocean material tadi Nah untuk kacanya ini menggunakan mineral kristal Nah untuk diameternya sendiri dia ini ada di 42 mm dan untuk ketebalannya ini cukup tipis dia di 12 mm ya Nah jadi enggak cukup tebel ya udah pas banget Nah untuk look widthnya ini dia ada di 22 mm jadi kalau kalian mau gondekan di strap itu pokoknya yang 22 mm this is not really diving watch nah disini juga ada rotating bezelnya ya di sini kliki ya kliki banget materialnya tetap dari tight ocean nah oke nah kalau yang di ini crownnya dia enggak screw down crownnya jadi dia langsung pop out ya tinggal tarik tutup tarik tutup nah yang bikin gua suka disini dia itu enggak ada date windows mungkin beberapa dari kalian kurang suka ya kalau enggak ada date windows kok enggak ada tanggalnya kalau gua sih justru suka karena semakin simple komposisinya semakin enak dilihat karena markernya ini enggak perlu suka halang sama de date windows ya biasanya kandet windows diangka tiga kalau mungkin ini diangka 6 gua masih oke lah tapi ini karena enggak date nya enggak ada date nya gua lebih suka lagi nah untuk warnanya ini kenapa gua suka karena ini perbaduan nya ada warna apa ini kalau gua bilang ya mungkin lebih ke putih gading ya warnanya warnanya ya warna ini ke putih gading atau broken white ya sama ada aksen warna rainbow nya jadi untuk crownnya ini warnanya rainbow terus untuk yang eh marker sama hands nya ini warnanya juga rainbow terus untuk dialnya ini black tapi ada teksturnya sih kayak pusaran gitu sih Nah terus di sini setiapnya ini ada tulisannya Ripple dan dia bahannya Nylon size nya di 22 dan dia menggunakan spring bar quick release system jadi gampang kalau mau ganda ganti on hands nya kayak gimana sih Nah on hands nya sekarang bakal gua coba on hands Oke karena ini eh bahannya dari tight ocean material jadi yang pasti lebih ringan ya lebih ringan lebih kayak enggak pakai jam tangan buat kalian yang mau casual casual stylenya atau street style ini enak banget dipakainya ya jadi ini keren kok menurut gua ini keren nah ini salah satu warna favorit gua ini ya Nah kalau yang sebelah lagi kalau buat yang kalian yang suka monochrome ya ini gua ada warna birunya nih ya dan sebetulnya yang bikin gua penasaran adalah solar movement nya itu seperti apa sih nih kalau untuk di fosil Nah itu dia yang gue pengen tahu karena gua sebetulnya suka banget juga sih solar movement apalagi kan kalau quartz biasanya enggak ada plus minus per day jadi kalau gue lagi males utak-utik jam tangan quartz ini bener-bener sangat membantu sih karena just tinggal grab and go aja nggak perlu setting-setting lagi dan untuk feels nya sendiri walaupun ini tadi udah gue sebut materialnya ini apa tapi enggak terkesan murahan loh karena Mbak ada beberapa mungkin brand lain yang biasanya bahannya mungkin serupa tapi plastikinya itu lebih terkesan plastiki banget kayak gitu loh dan kelihatan lebih murah banget tapi kalau ini enggak loh ini walaupun dari bahan kayak gitu tapi ini bikinnya lumayan serius sih kalau menurut gua jadi cutting kenyamanannya semuanya diperhatiin ya Nah untuk kalian yang mau cari di website kita ini namanya kalian bisa ketik fb01 fb-01 atau yang ini kalau yang warnanya rainbow ini markernya dia di fs5911 kalau yang warna blue ini di fs5893 ya untuk harga kalian juga bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau di via aplikasi kita di jamtangan.com juga oke guys sebelum gua closing yang belum subscribe silahkan subscribe ya terus yang udah subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya biar enggak ketinggalan info-info atau video-video terbaru dari kita ya biar kalian enggak tinggalan info nah belum subscribe tadi gua ingetin supaya subscribe karena biasanya kita bakal kasih surprise-surprise buat kalian di episode-episode tertentu oke see you bye see you on the next video Janik hai hai selamat menikmati